Mengawali informasi kita pemirsa, PJS Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin menyebutkan bahwa RSKI Pulau Galang bagai benteng pertahanan bagi masyarakat Kepri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Maka itu, Pemprov Kepri memberikan perhatian khusus pada rumah sakit tersebut. Hal itu diunggapkan PJS Bahtiar Baharudin saat melakukan kunjungan ke RSKI Pulau Galang pada Rabu 7 Oktober 2020. Turut mendampingi PLH Asisten 1 Sardison, Kadis Kesehatan Kepri Muhammad Bisri, Kepala Badan Kesbang Pol Lamidi, Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli, Jurubicara Satgas COVID-19 Kepri, Sekretaris BLC Kepri Batam Chris Triwinasis dan Kepala Bapelkes Batam Asep Zainal Mustafa. Bahtiar tiba di RSKI Pulau Galang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Disambut oleh Kepala Rumah Sakit RSKI Pulau Galang, Kolonel CKM Dr. Hairul Ihsan Nasution. Bahtiar langsung diajak meninjau beberapa ruangan di rumah sakit tersebut. Sembari berjalan, Bahtiar juga menanyakan tentang limbah peralatan makan pasien COVID-19 dan tentang kesehatan para tenaga medis di rumah sakit tersebut. Menurut Kolonel Hairul, jumlah pasien positif yang dirawat saat ini berjumlah 181 orang dan paling banyak berasal dari Batam. Sejak awal rumah sakit ini memang disiapkan oleh pemerintah dengan sangat luar biasa dan waktu singkat dan hari ini rumah sakit ini ibaratnya benteng pertahanan kita. Benteng pertahanan kita melawan sebuah musuh yang namanya COVID-19 itu. Saya kira ini benteng pertahanan yang dimiliki oleh bangsa ini dan kebetulan ada di wilayah Pulauan Riau. Saya sebagai Kejabat Sementara Gubernur tentu harus berkoneksi dengan Pak Direktur rumah sakit yang mengelola tempat ini. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan warga kami di Provinsi Kepulauan Riau, mohon bantuannya dok. Ini kan bentuk selaturahami kami. Kami mengakili teman-teman di Pemprov. Terima kasih selama ini. Kemudian tentu nanti kami repotin dok. Karena warga Kepri ini sementara waktu menjadi wilayah tanggung jawab kami. Sampai 5 Desember 2020. Pasien yang kita rawat hari ini berjumlah 181 orang dari 364 tempat tidur kapasitas kita. Total akumulasi kita sudah merawat 3.265 orang. Nah akumulasi yang COVID sudah kita rawat berjumlah 1.287 orang. Sampai saat ini alhamdulillah semua pasien yang kita rawat dinyatakan sembuh dan pulang kembali ke keluarganya. kita sampai saat ini memang belum ada yang meninggal pasien di tempat kita ini. Mudah-mudahan seterusnya demikian. Terima kasih.